Terima kasih. 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 ke kanvas tuh rasanya aku yang enggak major anak lukis jadi merasa wah otomatis seniman hal-hal itu tuh yang apa merupakan ada kebiasaan yang aku enggak biasa lakukan makanya pilihannya ke situ kalau berkembangannya ke situ nah pemahamannya juga awalnya hanya merupakan karena keterbatasannya keterbatasan tapi kalau ke sekarang-sekarang ini kadang-kadang mat material atau objek sendiri itu menurutku udah mempunyai nilai tersendiri nilai yang bisa mengkerucutkan ide atau konsep dari senimannya sebenarnya aku tuh sempat aku selalu kalau ditanyain tentang hal ini aku selalu merujuk pada satu seniman Filipin yang aku lihat waktu itu di pameran di Singapura Binal gitu itu menurutku langsung aku langsung matas ngomong-ngomong karyaku dia tuh karyanya itu amplas kertas amplas gitu dia membikinkan kalau kertas amplas itu kalau buat ngomong-ngomong kertas amplas sesuatu kan membekas keseleannya toh nah dia itu membikin foto foto figur salah satu pejuang Filipin yang mati tertembak gitu nah dia itu dalam teksnya itu dia membayangkan bahwa dia ingin peluru yang dia torehkan itu itu sama peluru yang membunuh apa mengunduh figur ini gitu orang-orang ini gitu biar apa ini semakin runcing dan tidak terasa menurutku wah ini ini hape banget aku balik tahun berapa ya itu sekitar 2011 ya 2010 gitu itu pamerannya bareng apa karyanya ini Mbak Tita Ruby yang apa yang meja-meja sekolah dibakar itu loh nah itu bareng itu aku tapi lupa pamerannya itu judulnya apa apakah itu koleksi atau special purpose buat apa satu satu event atau satu tema tapi yang pasti karya itu yang membuat aku banyak berpikir setelahnya dengan penggunaan objek atau materi-materi yang aku pakai di karya-karyaku selanjutnya gitu nah dari situ sih sebenarnya jadi pemaknaannya menurutku agak sedikit beda maksudku dulu aku masih membayangkan oh penciptaan karya itu adalah ada sesuatu hal ada ada permasalahan atau ada ya yang kita pengen omongin dipindah menjadi visual jadi aku masih merasa itu sebagai bentuk ilustrasi aku pengen melihat apa kemungkinan lain dari karyaku yang bisa ngomongin sampai matemat materinya materi atau objek yang aku aku gunakan Hai itu tembaknya tahun 2011 tadi tahun 2011 aku nggak sedikit lupa tapi karya itulah aku seniman mungkin aku agak-agak sedikit kacau buat ngapain nama tapi kalau di search itu itu mesti ada aku lupa namanya tapi itu menurutku titik pertama aku merasa bahwa ini cukup dekat material yang digunakan objek yang disampaikan yang dipaparkan lalu karya yang dibuat itu jadi satu konsep keseluruhan kali-karya jadi menurutku wah ini kuat banget karanya itu sih terus dari apa ya mau memutuskan untuk menggunakan material ini untuk intensi tertentu itu langsung pada waktu itu setelah itu langsung ke hacking market aku sebenarnya enggak ya itu tuh menurutku proses ya keniapan proses yang menurutku cukup panjang karena aku memulai dengan tema-tema yang berhubungan dengan pasar seni rupa dan apa ya relasi kuasa di seni rupa itu awalnya dari tahun 2007 nah itu sebenarnya titik dimana aku melihat apa ledakan pasar seni rupa di Asia yang mem yang menurutku satu tahu enggak siap jadi aku tuh masih kuliah masih kuliah dan sebenarnya kita udah mulai apa udah memulai untuk spesifik bareng-bareng ngerjain bentuk-bentuk karya yang sekarang ini mungkin udah dianggap umum ya yang orang ngomongnya kartuna lah street art lah ilustrasi lah itu menurutku di tahun-tahun itu tuh belum diperima belum diperima kita punya akar apotek komik punya pembang toko udah melakukannya gitu tapi itu sejauh di sebelum kita itu juga berhubungan sama keterbukaan informasi ya akses internet semakin mudah di apa dapat referensi apa yang bisa dilihat di luar itu sangat cepat diterima nah kebetulan tahun-tahun itu itu sebelum-sebelum tahun 2007 itu kita memang udah secara apa ya gerilya gitu kita sudah memulai apa bayangan terhadap karya kita personal dari mulai iwan lalu iok tatang leos wadar codit sulung banyak banget lah teman-teman yang apa yang beberapa saat ini banyak aktif di S-House gitu nah itu memang memulainya gitu dari pameran-pameran yang cukup kecil gitu pameran yang diinisiasi waktu itu saya masih ingat agak namanya cumi-cumi gitu yang bikin Ria sama iwan gitu itu tuh kayak mungkin sekarang lebih bentuknya mungkin apa ya sebetulnya penyelenggara pameran mungkin kedepan dia membayangkan juga mungkin artis management juga tapi memang itu sangat sangat masih apa ya mau eksperimen masih mulai gitu lalu kayak cari tempat mereka cari tempat ya waktu itu yang cepat yang mungkin diakses karena galeri atau ruang-ruang yang lebih mapan itu kan punya apa ya punya bayangan yang berbeda tentang kesenian yang akan direpresentasikan gitu jadi menurutku yang mungkin saat itu ya ruang-ruang kayak gitu nanti kita mulainya dari kafe dari kontraan temen gitu yang bisa dipakai untuk pameran lalu juga kita udah memulai untuk membicarakan bahwa kita harus membuat pasar yang baru pasar yang baru itu ya memang pasar yang apa ya yang belum ada nih yang mengkuasa yang belum ada nih yang mengelola gitu pasar dimana apa teman-teman kita bisa membeli gitu harganya juga waktu itu bayangannya tuh ya nggak sampai jutaan maksudnya 50 ribu 300 ribu diganti pulsa diganti tukaran sama sepatu nah kayak gitu loh maksudnya halal itu gitu dan aku juga punya keyakinan bahwa aku membayangkan bahwa kalau karya-karya kita seperti ini kalau kita ngomongin apa pengoleksian karya yang mengoleksi itu juga mungkin adalah apa generasi seumuran kita gitu yang pada saatnya sudah mempunyai kemampuan untuk mengkoleksi nah itu sih berangkatnya itu makanya dari situ sebenarnya strategi-strateginya banyak keluar adalah ya keluar merchandise gitu kalau bikin t-shirt itu kayak perpanjangan tangan aja perpanjangan tangannya adalah ketika kamu bikin karya gitu karya itu nggak apa kalau kita akhirnya melihat kesuksesan salah satu karya adalah diapresiasi bentuk lain ada di koleksi mungkin itu belum bisa bersapai tapi merchandise yang lain kan bisa gitu nah itu adalah siasat juga karena juga harus membayangkan bahwa merchandise itu bisa mensubsidi nah senimannya tetapi juga bisa mensubsidi karya seninya gitu nah hal-hal itu yang dipilih gitu makanya pilihannya adalah akhirnya kayak t-shirt lalu apa custom sepatu gitu ngambarin jaket gitu itu jadi salah satu bentuknya salah satu bentuknya pilihannya karena juga kebutuhan dan relevansi sama waktunya gitu nah yaitu tahun 2007 gitu lalu sebelum tahun 2007 lalu lalu makin lama kita banyak bergerak gitu mulai event-event kayak FKY itu mulai kayak oh mau mau pameran FKY ikut ini nah mulai diundang gitu nah disitu tuh kita ngerasa oh ini kita harus bikin karya yang memang yang dianggap orang itu karya seni gitu maksudnya mungkin materialnya atau mungkin objeknya tuh yang sangat bisa orang langsung paham gitu nah waktu itu sih masih karena kita masih penasaran sama lukis gitu jadi kita banyak bikin karya lukisan yang sebetulnya kita juga merasa itu kita menggambarnya kayak menggambar karena anggapan menggambar dan melukis kan hal yang berbeda loh nah kita merasa ini lebih nyaman lebih benar menggambar nah tiba-tiba kita ini dilirik nih dilirik sama gari-gari komersial yang sebenarnya waktu itu kita nggak merasa karena itu bukan pasar kita dan kita nggak mau ke situ tapi mereka melihat oh ini bisa nih aku membayangkan ini bisa menjadi market yang baru akhirnya kita masuk tuh di model-model pameran pameran grup yang hampir kayak sebulan tuh dua atau tiga kali kita ikut pameran grup show gitu dan otomatis buat kita shock gitu karena ya kamu bayangin jual karya 300 ribu 500 ribu gitu tiba-tiba kamu bisa di-appreciate dengan harga 10 juta 12 juta gitu itu kan kayak jutaan gitu wah gila ini kok bisa ya gini gitu ada ya gitu langsung itu maksudku hampir semua yang dibikin di lahan nah disitu juga akhirnya kita nih sebagai temen gitu yang biasa ngobrol bareng bikin taman bareng akhirnya waktu-waktunya tuh udah habis di studio mengerjakan perempuan kita sendiri gitu lalu ya ada bayangan wah pede nih maksudnya ternyata kuliah seni ini ya seperti ini nih bikin karya-karya diterima di pasar seni bumah gitu oke nih nah when 2009 tuh market kan kayak apa ya crash gitu kan kayak turun maksudnya global krisis tuh kejadian 2009-2010 ya bisa dilihat di Amerika apa beberapa perusahaan besar gitu tuh kulung tikar nah sebenernya Indonesia nggak begitu ngefek nggak seng efek 98 gitu tapi otomatis karena yang pekonsumsi karya seni adalah orang-orang yang apa yang menganggap bahwa karya seni ini adalah kan karya seni menurutku bukan kebutuhan primer ya jadi kebutuhan yang secondary atau first share yang membangun value, menunjukkan cita rasa, memberikan kelas tersendiri terhadap seseorang mereka tuh menyelamatkan aset-aset bisnisnya jadi tiba-tiba banyak galeri komersial yang 2007 bermunculan gitu tiba tutup tutup, tutup, karena mereka menganggap itu bentuk bisnis bentuk bisnis jual beli karya seni, ya aku nggak makin, aku juga merasa itu nggak masalah juga jadi mungkin mereka merasa bahwa aku harus save sama bisnisku yang sebenernya gitu nah itu banyak yang tutup, nah kejadian itu tuh sebenernya ketidaksiapan kita ketidaksiapan aku untuk melihat pasal seni rupa gitu yang tidak pernah dapat dari ilmunya, tidak pernah dapat dari kampus tidak pernah dapat dari sesuatu yang konvensional yang kita belajar gitu tapi bener-bener kamu tiba-tiba kecemplung gitu nah itu kan jadi, menurutku jadi shock gitu ya, kaget nah kaget itu, nah kaget hal-hal itu yang akhirnya membuat aku mempunyai banyak pertanyaan di dalam pasal seni rupa dan agen-agen di belakangnya yang mempunyai kuasa dalam dunia seni rupa nah itu pelan-pelan dari mulai ke situ awal-awalnya sih masih, bentuk-bentuk karyanya itu masih ya yang digambar ya hubungan sama musik, sesuatu yang apa yang fetisme terhadap satu benda, objek, kaya hidup, nah tapi lambat laun mulai ngomongin itu itu sih nah lalu ya sampai yang di 2016 itu 2016 itu ya itu juga karena sering kalinya saya ikut advert gitu advert di lokal maupun di internasional saya melihat bagaimana sebenarnya gimana sih sebenarnya sekarang ini orang bisa mengapresiasi karya seni ini sangat mungkin dan sangat banyak tempatnya advert itu salah satu bentuknya gitu ada yang ngomong advert itu new biennale gitu nah sampai hal-hal itu tuh menurutku semua berbondong-bondong lalu 2010 juga sangat menurutku mempengaruhi bagaimana smartphone aplikasi instagram itu lahir gitu nah itu yang menurutku menjadi dorongan-dorongan baru untuk individu merepresentasikan citranya nah itu juga akhirnya bagaimana seni rupa menjadi bentuk bisnis baru entertainment bagaimana orang datang gitu ke museum gitu untuk foto di depan karya dan di upload di kanal-kanal sosial media mereka sebenarnya juga akan berpengaruh kalau kita merasa ya mungkin aku saat sedikit naif merasa bahwa oh seniman yang berpameran di museum itu adalah seniman yang mempunyai kriteria yang cukup penting tapi ternyata akhir-akhir ini bisa dirasakan bahwa seberapa banyak senimanmu bisa menghadirkan tiket untuk museumnya akhirnya kan kembali lagi bisnis tiket juga ternyata disibuk pilihan-pilihannya tuh akhirnya sampai segitunya nah 2016 makanya saya berangkat dari core audience-nya ada tapi gak semua orang bisa mengembalui karya seni nah melalui karyaku itu sebenarnya aku membayangkan bahwa semua orang itu mungkin menjadi kolektor jika kamu membuka kesempatannya nah itu adalah kesempatan yang aku buka dengan proyek spesifik seperti pelatih entertainment yang pertama kan kadang dalam konteks dan sini lupa kontemporer ya itu biasanya kan berangkatnya itu pasti gak kesan ya kemudian kemudian peran kinimanya tapi jarang sekali menurutku sih membicarakan objeknya ternyata ada pemaknaan khusus terhadap material itu sendiri nah menurutku sangat menarik ketika ternyata bentuk material atau posisi objek ini dia ternyata ada ada daya untuk mengintervensi medan seni lupa itu sendiri dan menurutku jadi misalkan gagasan spekulatif entertainment menurutku itu ada peran objek yang sangat penting dan itu apa ya menurutku sih akan kok akhir-akhir ini aku menurutku benar-benar penting itu mencerahkan objeknya terlebih ada kebingungan menurutku soal memahami seni lupa konteks yang kan komunitas medium nah itu banyak diskusi soal diifat yang ngomong ke market kuasa yang selalu muncul pertama itu kan memang senimanya kan ada gagasan tapi tanpa menyebutkan senimanya tanpa menempel senimanya bagaimana sih orang memaknai objekku itu tanpehan tanpehan kejadian itu benar-benar benar-benar kita kan juga sangat tertarik seperti objeknya tanpa melihat senimanya itu bisa juga sepertinya karena menurutku publik itu yang pertama kan objeknya kecuali mungkin se-se-se akrab ya sekarang kan masih tahu dengan objek yang pop-up lah masalah yang dekat dengan publik menurutku itu satu hal yang tidak apresiasinya foto tapi menurutku itu justru logik kontemporari menurutku seperti ini bahwa objek itu ternyata bisa dipahami dan bisa diapresiasi tanpa dia mengenal gagasan-gagasan yang padang ikan cerimut tapi dengan ekskulatorial berarti kan ada satu pemahaman tentang objek yang berubah yang transformatif jika objek itu ternyata dia punya bahasa sendiri untuk dikatakan publik tapi memang tidak bisa dibungkiri market atau perilaku pasar ini memang menjadi salah satu track ya jalurnya untuk kesana dan affair dan lain-lain dan konsekuensi apa sih yang pernah masalah yang bayangkan jika misalkan lukisan visualnya ada dalam fashion kawasan menurutku ini kan juga karena seni tetapi dengan objek yang berbeda tetapi yang justru yang dekat dengan publik barangkali dan bahkan bisa dipakai apakah ada konsekuensi lain atau apa ya sematang apa ya mas ini 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 nah itu itu tuh menurutku jadi kembali ke ini kembali ke proposi senimannya ketika seniman sadar bahwa karya-karyanya itu ketika dia membuat karya dan berhenti menurutku dalam satu bentuk koleksi pribadi gitu yang tidak bisa diakses orang luar bagaimana karya itu bisa tetap akan terus diingat bagaimana karya itu terus akan menyampaikan ide-idenya menurutku nah kalau aku sih merasa bahwa bentuk-bentuk baru pendapat objek-objek yang dekat sama kita itu adalah salah satu jalannya salah satu jalannya untuk memperpanjang ide dari karya tersebut menurutku tapi kan mungkin banyak orang juga yang merasa bahwa wamanannya jadi bedo nih kenapa kan karena ini kering kaos setinggu sepumbah merbu toilet nah mungkin ada yang kayak gitu tapi kan kalau kesadaranku sih karena aku ini memperpanjang kemungkinan dari karya tersebut pertama itu kedua juga ide dari karya tersebut itu bisa tersebar menurutku lalu juga memang apa beberapa tahun ini aku juga memang tertarik untuk apa ya memperluas lagi karya itu menurutku makanya aku bikin proyek toys bikin proyek apa ya ya t-shirt gitu atau mungkin apa affordable print menurutku adalah hal-hal itu gitu walaupun tetep ada karyanya yang lain menurutmu kalau menurutku sih kalau apa ya kamu bilang apa ya konsekuensi konsekuensinya menurutku ya mungkin kalau konsekuensinya itu mesti mungkin ya mungkin akan berhubungan sama yang mengoleksi karya tetapi menurutku yang mengoleksi karya itu itu tetap dapat karya yang dapat karyanya bukan dapat hasil dari apa mas produksinya sebenarnya menurutku juga ada keuntungan lain bahwa semakin banyak orang tahu karya yang kamu miliki menurutku menurutku paling paling konsekuensinya itu menurutku masih disitu sih kalau kecuali ada beberapa karya memang purposenya beda ya mas ngomongin tentang gino-gino sida pembunuhan masalah hal-hal atau yang yang sangat apa ya cukup cukup sensitif untuk dimasalkan menurutku masih agak harus dipertanyakan kamu bikin sesuatu yang itu sebenarnya mungkin bisa jadi jalan-jalannya jalan untuk mengingat kembali tetapi juga mungkin bisa dilihat sebagai menjual isu atas hal-hal itu nah itu juga perlu dilihat lagi dan bagaimana seniman yang mengerjakan itu juga berpikir ke situ karena tipis karena tipis sebenarnya kolektor pun juga tipis juga tipis itu diantara seniman ketika karya itu ada di galeging atau di ruang pamer atau di adver seniman itu tidak bisa memilih siapa yang akan mengoleksinya latar belakang apa yang akan mengoleksinya dia kamu ngomongin tentang eksploitasi alam ternyata yang beli karyamu ternyata yang punya hilang minyak dimana sedangkan karyamu ngomongnya itu hal-hal itu kan kamu tidak mungkin di luar kuasa tetapi juga menjadi bagaimana cara seniman untuk melihat permasalahannya yang dibawa dalam karyanya di luar kuasa 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 karena merasa bahwa ada orang banyak seniman yang merasa berdiri di atas apa ya menolak eksploitasi alam menolak halal luar kuasa tapi ternyata ada itu di dalamnya ya mungkin itu sih menarik kaya misalkan menggunakan objek ya kok bandingnya rupain art di luar lukis lateng objek sehari-hari ini lebih luas jangguannya misalkan bahasa memperluas makna ya menurutku ada hal ini keakrapan terhadap objeknya itu penting sekarang banyak galeri-galeri komersial yang mengubah tata lightingnya itu menggunakan yang biasa ini karena mereka membayangkan bahwa itu akan hadir di rumah karya itu akan hadir di rumah tapi ada hal kamu lampu spot itu kan mistifikasi banget karyamu biasa kalau lampu warna kuning wah seperti itu karena aslinya magic yang dihadirkan cahaya dan menurutku apa semua orang ingin foto yang mengharap karya karena pencahayaannya bagus jadi saya seperti itu ganteng saya seperti itu ayu make up karena pencahayaannya bagus lalu 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 menurutku jadi biar tidak terdistraksi hal itu menurutku sampel yang aku lihat adalah bagaimana mereka mengganti lampunya menjadi lampu tel biasa karena karena aku bencet aku akan melihat di rumah seperti ini lalu objek-objek yang digunakan yang menurutku yang seharian menurutku saya pasti bakalan banyak-banyak pembacaannya memori memori seperti sepatu Dr. Martin membayangkan berhubungan dengan pekerjaan Inggris selalu menurutku bagaimana menurutku pandai-pandai seniman melihat sejarah dari objeknya untuk bisa diomongin ini jurnal yang tak wajah ini setelah ini material turn ini materialnya dalam konteks kontemporer dan menurutku satu cara pandang bisa membantu sih hmm 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 memang ya berubah kb kan pemaknaan karya jadi mungkin yang seni tinggi seni bawah orang-orang juga karena nonton karya yang dihadir itu kan sebenarnya ya kalau kamu kamu teman-teman itu kan cukup random kan teman-teman saya menggunakan aku raya sebutnya kalau dia memang mendekatkan karyanya ke tapi cara itu memang efektual harus sekali karyanya tapi karyanya karyanya secara panjang aku enggak tahu apa hankin merasa juga melihat bahwa dengan dengan karyanya membentuk sesuatu dengan keseniannya sendiri seperti itu apa tidak tren apakah tidak disadari karena terus nonton ya kita di itu kan nonton sesuatu ini secara panjang dan melihat seiklusi bahwa dia ya karya satu dengan lainnya itu kadang-kadang ada kemiripan atau enggak kalau ini kemudian itu cara ini apa dia membentuk pasar sampai membentuk pasar apa membentuk ya bentuk karyanya saja kemudian jadi pola-pola diikuti banyak teman-teman dia mengerti teman-teman yang di dulu-dulu itu juga membentuk pasar membentuk tren kekarya sampai kita sampai walaupun punya pemikiran apa enggak sampai kesana aku sih enggak ada bayangan untuk membuat tren yang jadi pegangan itu alasan kenapa mau bikin karya itu saat ini menurutku jadi alasan kita menurutku di luar di luar membentuk karya dan konteks terhadap waktu konteks terhadap ruang konteks terhadap publik itu jadi salah satu yang jadi sekarang urgensi itu harus harus menjadi dorongan untuk membuat karya nah ketika itu dianggap sebagai menjadi tren baru atau membuat tren baru gue menurutku di luar di luar di luar aku yang yang aku membayangkan di luar aku yang akan ngomongin tapi ya salah satunya adalah itu dorongan ngopong itu penting karena ya aku tidak aku merasa kadang-kadang aku ngembar kadang-kadang ada hal yang ada hal yang ada hal cara-cara untuk menjaga itu makanya aku terlibat esos ketemu aku membuat studio yang akan menggunakan produksi ini adalah hal-hal bagaimana aku untuk terus nge-tut ke waktu itu terus update terhadap isu-isu saat ini tapi untuk saat ini memang isu pasar menjadi perhatian khususnya? sebenarnya malah sekarang aku lebih menarik lagi nggak sekedar pasar tapi lebih ngomongin ke nilai spekulasi sama waktu jadi orang ngomong waktu itu aku apa melih jadi kan prosesnya karena aku merasa aku nggak mempunyai fact-tech mungkin era-era 80-90 kritik misopo saya kan paling nggak kamu harus bisa mengkritisi kue dewi karo karyamu atau praktek-praktekmu setelah aku melihat praktek-praktek yang aku lakukan aku melihat bahwa ya pasar itu bagian pasar itu bagian salah dilihat tapi sebenarnya di pasar itu ada yang menurut itu adalah nilai 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 yang coba dibangun nilai yang coba dinaikkan nilai yang coba direpresentasikan nilai ini berhubungan sama apa aja kata nilai ini berhubungan banyak ada kekuasaan di belakang bagaimana satu objek atau seniman ini dibentuk mungkin semakin luas orang ngomongin spesifik ya aku ngomongin spesifik mungkin ada market-market tapi nggak spesifik cuma ngomongin market tapi aku menarik yang lebih luas ya aku melihat yang lebih luas saat ini untuk karya-karya yang aku produksi yang bikin antara tiga hal itu nilai spekulasi sama waktu itu yang terakhir di Australia mana ya malah enggak malah baru-baru aja ya mungkin dua tahunan dua tahunan lah aku mulai membayangkan untuk meluaskan meneh meluaskan meneh apa kemungkinan terhadap doronganku untuk membuat karya yang Australia itu masih itu sebenarnya proyek yang dikerjakan tahun 2015 itu kayak apa oh perkembangan aja dari diagram yang aku aku sama waktu kerja sama-sama Umar mengembangkan diagramnya aku aku tarik lagi mas tarik lagi yang akhirnya jadinya bentuknya Neonsen itu Neonsen kok memilih Neonsen Neonsen nih itu berangkat dari ini sih mas jadi kan sebenarnya awalnya tuh aku berangkat ke arah itu dari apakah siapa sih yang memberi harga dalam karya seni apa harga itu apa harga itu terwujud sesuka senimannya atau ada hal-hal lain yang membuat batasan atas harga itu awal itu makanya aku sama Umar kayak bikin semacam riset kecil gitu ketemu sama kolektor broker galeris 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 owner yang juga suka bermain di auksion nah akhirnya menemukan yang kita anggap sebagai formula karena di formula itu tuh ada bagaimana cara-cara untuk membangun nilai seniman untuk memperluas kemungkinannya untuk membuat ujung-ujungnya kembali ke nilai apa nilai moneter karyamu dari iso harganya lu dari benchmark kalau di di auksion kan ada apa perkiraan awal sama perkiraan akhir nah bisa melebihi itu nah itu awalnya lalu ternyata waktu itu dilihat lagi monopi formula-formula ini sebenarnya bisa dikerjakan siapa aja monopi formula ini gak bisa dipakai oleh orang lain mungkin bisa dipakai dengan modifikasinya berarti kan gak ada yang absolut dalam formula kontemporal kuih yang kita bikin monopi nyerbadi yang diwih oleh apa ya yang diwih oleh adalah tanda-tanda sign yang harus dilakukan monopi yang udah dilakukan oleh mereka-mereka nih yang pernah berhubungan dengan auksion bagaimana cara ono mensupport seniman eksklusif cooperation bagaimana menjual karyamu harus sangat spesifik kalau gini-gini kan pengalaman yang udah apa tanda-tanda yang kita kumpulkan sign yang kita kumpulkan atas apa yang mereka lakukan nah waktu itu juga mereverse sign yang related sama apa material apa ya kita merasa bahwa neon sign itu jadi salah satu pilihan nih karena neon sign itu kan juga blip ada nyala mati nyala mati yang itu berrelasi pada kemungkinan bagaimana pelakunya akan menggunakan apa formula yang sebelah ini atau yang ini tergantung kemungkinannya atau on off nah itu sih makanya pilihan materialnya ke neon sign itu makanya berkirakan itu ya makanya berkirakan itu ya 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 mau menjaga hubunganmu kan itu itu apa aplikasi residensi itu tetap butuh uang yang merekomendasikan itu karena iya tapi bener ya kan tetap butuh rekomendasi sekolah seni tetap butuh rekomendasi residensi butuh rekomendasi ada legalitas yang sangat individu personal oh ini karena aku percaya mereka orang-orang seni mana hal-hal ternyata mereka rekomendasi sebenarnya KKN ya basic nah itu pilihan di lain di luar bahwa seandainya ngapa sih kurator selalu milih seniman kuih karena dia biasa kerja harus seniman kuih jadi ngerti jilain itu ya seluruh luar itulah misalkan dalam konteks objek ini sebenarnya akan ada banyak banget kemungkinan dalam objek ini misalkan ini BNB ini juga 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 dan apa sih merasa bahwa konteks yang ini itu perlu perlu mas seni rupa kontemporer ini sangat rakus ya gue seniman seni rupa maca lecture jadi performance lecture gue ngapong guling-guling jadi performance art kan sangat sama gue ada disipin-disipin lain yang diambil wih seni rupa kontemporer untuk tetap melangginkan seni rupa kontemporer nya dukaan ku itu tetap bakal muter sih mas kalau lu juga tetap muter ternyata juga balik kan kenapa sekarang banyak yang bikin minimalis bikin tamannya berrelasi sama gaya ya abstrak tapi kan aku pikir apakah abstrak sekarang itu sama dengan spirit abstrak yang sebelumnya apa pun abstrak kan jadi penting kenapa kamu melakukan gue jadi penting sangat personal iya iya dia langsung ngomong di Singapeng di Singapeng di Singapeng karena tidak ada yang karya sendiri di Singapeng relatif dan maksudnya tidak hanya sekedar merayakan lintas medium atau objek karena hanya merayakan menurutku sih menurutku menurutku sekarang karena kemungkinannya banyak informasi di KPU kalau tidak aku juga sangat heran ketika pameran kampus kalau repensinya kok bisa jauh tapi kan akhirnya yang perlu yang perlu digali adalah senimannya senimanku menurutku saya sebagai individu yang mempunyai filter mana yang mau diambil mana yang enggak mana yang mau dikeluarkan dan filter itu kan dibangun sangat panjang lho aku lahir konsumsi mau apa digedek ke coropi pengopuan terus kalau kalau seniman sampai jatuh pada pertanyaan mengapa dia memilih material atau praktik tertentu itu itu juga karena ya mungkin minimalis saat ini ya ada minimalis mungkin ada hal-hal yang dengan kebutuhan apa dengan berrelasi dengan zamannya masa itu memang juga sih menurut lu dinamika pasar seni rupa terjadi, tapi tidak dengan cara ngomong, kalau diilustrasikan, tapi dialami kita kan ngalami, kita melebu dan tiba kita pun jadi karyanya, kita melebu, mengikuti performanya kita, prosesnya kita milih karya, kita dipadak ke karho ke sini atau kolektor, seorang yang penting kita paham batasan kita memang waktu, kita kelemanri, paham jadi kita milih, kita ternyata kita bisa dulanan juga, bahwa seni rupa ternyata ada hal-hal yang ini loh, kita bisa milih kita berspekulasi, mungkin aku bisa nge-delar gue semeni, aku memberikan wahanan ini, ada ruangan yang ini, bisa nge-delar gue, tak-delar ya, tapi ada komisi, karena aku nge-delar sebenarnya, dinamika pasar seni rupa, yang kejadian saat ini, dan hal-hal itu kan sebenarnya tidak pernah menjadi, aku merasa belum mendapatkan apa ya, pengetah, hal itu kan tidak tersebar maksudnya, ilmu pemahaman kau itu terasa surat, ngopo itu kayak karyanya kelarang, sedangkan nol-nol blukis ini kini, ya podoh ini, mungkin material ini podoh mungkin gambar ini kira hape, nah itu kan sebenarnya tidak tersebar informasi ekonomi, yang umum ya mas tapi sampai sekarang itu masih terus berjalan? masih, itu tuh pertama Jogja, kedua di Hongkong, ketiga di Sydney, keempat di London nah, lalu yang sekarang ini aku bikin, bentuknya sepertinya sama, tapi arahannya berbeda jadi aku bikin satu commission gitu, sama Dresden, satu kota di Jerman nah, karena kebutuhannya adalah tidak ada transaksi, karena itu bentuk commission work nah, aku melihat kembali dengan kebutuhan kota, dan apa yang terjadi di kota ini, dengan relasi kira ini tidak ada lalu kanvas mas, tapi ada hal ini, makanya jadi aku, dua minggu kemarin di Dresden jadi membayangkan apa temuan-temuanku, yang aku menemukan salah satunya adalah bahwa Raden Saleh pernah tinggal di Dresden selama 10 tahun, nah dia merasa bahwa di Dresden dia menemukan apa yang disebut teman, konconan, keluarga, selain gue juga, dia menemukan gaya romantisme di DREI berubah banget ketika ini Dresden bagaimana dia menggambarkan perbuluhan binatang, kekejamanan antara hewan dan manusia, semuanya yang terkuat ditemukan di Dresden dan cara mewarnai langit di Dresden, aku jadi bagian dengan lukisannya lalu, aku menemukan satu foto arsip dari, pertama dugaanku adalah daftar belanja Raden Saleh selama satu bulan dengan bahasa Jerman tapi bahasa cek, karena aku bahasa Jerman yang tua, juga orang KTU ngerti kan, tulisan tangan di DREI ternyata aku daftar menu selama sebulan, daftar menu tangan di DREI selama sebulan dengan harga-harganya lancur aku melihat, aku merasa bahwa sesuatu yang paling dekat sama seniman adalah bagaimana dengan banyak hal yang sudah tercukupi, salah satunya adalah kebutuhan pokoknya ya aku imangan atau kebutuhan, dia bertahan hidup ini adalah bagaimana Raden Saleh bertahan dan bisa mengembangkan tracknya sampai kemana-mana itu karena juga ada hubungan kekaryaan EDE, bagaimana dia setinggalnya ngomongin seseorang baru itu dia yang ngelukis kayak kuih sebenarnya dibalik mana adalah karyanya yang menjadi jembatan memperluas kemungkinan EDE akhirnya, lukisan kuih, kesepakatannya adalah orang bisa mengoleksi lukisan kuih lalu aku kan mengumpulkan selainnya adalah apa yang aku lihat di Dresden jadi aku menemukan satu ruang, mungkin institusi jenisnya lapidarium kuih ternyata kaya mereka mengumpulkan kuih benda-benda seni publik atau arsitek kuih yang rusak atau tidak diinginkan secara ideologi oleh kotanya kuih jadi diinginkan kuih diinginkan kuih diinginkan kuih apa patung, apa patung yang rusak diinginkan kuih karena ternyata Dresden ini tahun 1945 setelah Jerman kalah dibombadir karena sekutu jadi Dresden ini adalah kota tercantik diinginkan Jerman dan kota yang satu historical berbudaya kuih diluluhlantakan kuih tanpa sebab ya mungkin memang naziak kuih diinginkan kuih tapi kan meluluhlantakan kuih peninggalan kuih apa ya, capean-capean mereka juga ngeri juga nah ternyata yang dibangun di kotaku itu kopi jadi yang kamu lihat kastil, kamu lihat patung itu kopi orang asli nah bagian untuk mengkopi menurut itu lapidarium nah dengan lapidarium itu juga ada kesepakatan ketika orang ruang publik ingin jikok patung yang diinginkan, ya bisa tinggung jadi menurutku lapidarium ini format yang menarik lukisanku yang ini bagaimana aku mengumpul ke hasil budaya yang aku temukan di Dresden dan aku presentasikan ulang jadi satu lukisan dan orang Dresden bisa memilih sendiri bagian mana yang mau dibawa pulang nah ini aku merasa, oke oke ini penting untuk dia mengulih bagian ini lalu juga bagaimana cara menukarnya aku menukar dengan benda dan cerita yang dibawa oleh audiens yang datang yang berhubungan dengan bertahan hidup nah ini aku yang diganti aku diganti karena logisannya jadi ini format bentuk E ini kodo tapi apa apa ide ini tak perlu asumnya ini proyeknya jenis Curious Deal Curious Deal? D.E.A.F ya deal, deal, deal itu mereka membagikan cerita perjalan hidupnya ya? nanti ya tapi mereka bawa objek yang berhubungan dengan bagaimana seniman bertahan ya mungkin ini seniman ya mungkin akan ngomong ke gue tapi ini ke background pegawai ya mungkin ngomong ke Lilioni nah objek gue ini jadi akan ada panggungnya mereka ngomong gitu aku yang akan menentukan jumlahnya Piro ya mereka nanti ya Piro ini Loro, Telu, Papa Tanglot nanti ya nanti kemudian ini kemudian itu itu potongan karya gue nanti ya kemudian itu gak bisa sekarang ngomong ke cerita gue youtuber gue ada lagi oleh gue ha? lagi oleh proyekin yaudah aku jadi beli sekali ya ya aku jadi membayangkan ada kebutuhan yang ini ada ide yang ketemu ini ada ide yang ketemu ini tapi mungkin gue sesuai tadi bentuk anjar mana ini ini model yang spekulatif format seperti spekulatif ini berangkat dari kebutuhan publik misalkan ini lapidarium lapidarium ini lapidarium ini aku malah aku malah melihat bentuk pola ini ini menarik ini salah satu satu badan yang di inisiasi pemerintah itu bagaimana mereka mengumpulkan dianggap secara ideologi cocok dicopot dikati sesuatu yang nganyar tapi ternyata ada sekumpulan masyarakat merasa ada public art yang penting semua kuno yang ada gue iya maksudnya aku tidak pernah menemukan tapi kopi ya yang diberikan yang ada di situ jadi beberapa itu ada yang asli ada yang kopi ada yang dibenderikan ada yang rusak ada yang dibenderikan ada yang ada ada yang ada aku dulu satu pola dengan portabilitas ya iya karya menurutku sih mas ada yang kota-kota ini itu portabilitas dan menurutku tapi yang bisa dilakukan oleh yang portabilitas yang objek-objek yang cedak dan apa ya soal maintenance juga publik punya autoritas sendiri kan dia memenuhi ya gue lukisannya juga akan berdo banget ketika akan itu kita pindah tanpa relasi antara yang bakal apa memiliki lukisannya juga jadi penting juga mergu ya jadi aku juga menemukan kalau yang disebut eksotis dengan Raden Saleh bagaimana Raden Saleh mencoba untuk mengeksotiskan dirinya dipresentasikan dengan Eropa dengan bagaimana dia tampil bagaimana dia melukis ini gambarnya selalu objeknya orientalisme tahun semuanya kan ngomongnya reservasinya berhubungan dengan kebudayaan Arab atau Islam makanya apa nah dengan cara aku eksotis di aku apa aku patung-patung yang keren nangisan untuk eksotis di aku sebagai turis itu jadi bagian sebagai orang yang di luar tidak gila gak misalnya tapi peninggalan ini mejit sekarang kayak mejit berubah gue sebenarnya orang mejit gue kayak ngerut gue kayak ruang di menyendiri kayak karya gue aku juga senengnya Blue House tapi orang yang ngomongnya Blue Mosque karena kayak masjid tapi ternyata orang mejit dan gue jadi pemilik milik orang nah uang gue juga menurut gue jadi penting karena dia menyuarakan Raden Saleh terus dan uang kayak oh Raden Saleh nah aku ini ngomong ngomong Raden Saleh ya rakel yang ngerti ternyata ya ternyata rakel yang ngerti nah gue 1930-1940 udah ngomong salah satu karya lukisan ini di koleksi satu museum Maxon gue dikarep yang tahun gue jangka waktu gue nah ternyata gue kayak gak anu sih kayak orang suki yang dua apa ya tambang kapur karo marte ini frederick the series series family aku orang suki tenang yang udah ngake banget kalau Hans Christian Andersen yang tahun ini jadi relasi ini dan juga free mansion Raden Saleh free mansion pertama yang ngasih ya yang ngasih ya yang ngasih ya pertama free mansion pertama ngasih ya sesampai semuanya tapi dia ngomong ya agamamu agama ku aku tetep aku tetep Islam dia selalu menunjukkan bahwa dirinya Scott Jogja Raden Saleh Van Jogja dan dia selalu mengulang bahwa dia ini dua haris katorunan karo pangeran di Ponegoro yang yang lukisan Raden Saleh yang terakhir kayaknya orang yang di Jerman ya yang apa itu yang di Jerman yang di Jerman itu akhirnya ada orang yang aku cukup ya ngerti kan warner krauss yang terakhir tapi warner krauss ada Maria Odette orang Perancis yang mendedikasikan Uribe gak Raden Saleh gak riset Raden Saleh dia ini salah satu salah satu lukisan Matahari agen yang terkenal banget mata-mata yang terkenal Raden Saleh yang lukis Matahari nah karena itu yang berkumpung yang Perancis ada satu studio yang berkumpung saya masalah buku itu karena jurnal jurnal saya yang berkumpul saya yang berkumpul yang berkumpul yang berkumpul yang berkumpul yang spekulatif kritiknya kebiasa kritiknya ya kritiknya apa ya cara pandang proyek ini kan sebagai berkumpul kritiknya apa enggak bahwa pasar itu sedemikian rupa apa enggak apa enggak ya ini aku sih sebenarnya aku kurang hati ya ini bentuk kritik apa enggak apa enggak aku enggak tahu ini bentuk kritik atau bukan dilihat kritik bisa tadi kritik bagi kolektor saya keuntungan yang lain karena saya karya murah tapi sebagai kritik tapi mengkritisi market sebenarnya tidak akan menggoyangkan market saya perlu dipahami apapun saya mau kritik seperti market ya market tetap melakukan apa enggak saya mau menggoyang karya yang ngomong ke apapun tentang banyak hal saya bisa menggoyang objek terakhir saya bisa menggoyang markmu adalah auction house apa enggak apa enggak mengkritisi sejauh apa terakhir saya bentuk sebuah objek saya selesai di koleksi nah aku merasa bahwa makanya tidak pernah secara spesifik ngomong ini sebuah kritik karena itu sangat berbeda ketika ini disampaikan ketika aku ngomong oh aku mengkritik pasal sini rupa jadi statement jadi menjadi dasar atas karyamu orang melihatnya tidak 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 kritik karena hal ini itu tapi ketika ini menurutku aku diluaskan ini kritik ini kritik tapi kok ini menggoyang ini atau ini bentuk marketing anjar itu bisa seperti itu tapi kan aku ikut menurutku aku dikembalikan apresiasi bagaimana audiens melihat aku tidak punya ketakutan bahwa oh ini bedok maka tengah ini iya bisa juga sih ini kritik pasal sini rupa iya bisa juga sih iya tapi memang landasan grup awal adalah aku membuka kemungkinan untuk setiap orang yang akan ke advert bisa mengkoleksi karya dasar ku kui ketika aku bisa mengapresiasi karena aslinya ku dunia bisa koleksi tapi iya banyak hal menjadi kolektor ini banyak faktor banyak hal-hal yang harus terlewati disi kuih dikit tapi aku duduk VIP kan iya aku bisa milih disi makanya kenapa VIP itu jadi penting dan kuih bisa di-ban ketika aku VIP memboking satu karyanya dengan satu advert perusiasi ketika aku jelas kuih bakal dicoklat sekolah VIP kuih kejadian tidak semuanya karena aslinya ketika aku dibuka wai dari market yang lebih luas ngomong sotoku sopowai yang sopowai sebagainya dodolannya kayak anggil oke kemungkinan bahas luas-luasnya kemungkinan ya iya sama aja menurutku melewati banyak hal VIP maka kenapa akhirnya karya kuih dibikin per blog kemungkinan biar sangat spesifik ketika aku teko saat ini aku akan mendapat bagian ini yang spekulatif lalu juga kehadiran jadi penting ketika aku VIP sebenarnya aku tidak perlu teko telepon aku perlu karyanya mas due aku lihat fotonya oh iya gak teko tapi kan aku teko ya aku bisa mewakilkan karuang kalau kamu percaya matanya dia nah menurutku apa menurutku menurutku ini kok gambaran yang terjadi di pasar seni lupa yang aku representasikan ini apa karya spekulatif menurutku 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 tetapi juga dalam satu hal lain menurutku apanya yang ngomong-ngomong kritik asas seni lupa memang iya bisa juga ya hal-hal saya yang apa nilai-nilai yang ada di pasar seni lupa yang sangat berhubungan dengan kuasa itu sebenarnya ada salah satu ini tapi ketika tidak dilihat sebab orang tidak saat-saat aku bentuk marketingannya saya juga saya juga saya juga saya juga saya juga pertanyaan apa kamu sebagai seniman orang merasa karyamu akan menjadi offer offer terdistribut ya orang semakin itu kan ada banyak hal maksudku offer ketika itu dimiliki oleh satu kelas sosial yang mempunyai banyak hal terhadap kemungkinan-kemungkinan yang lainnya tapi kan itu sebenarnya jadi kelas bebas sepuluhnya 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 tidak banyak dari mereka yang mau menjualnya lagi dari empat itu dari empat ada yang menjual menjual tidak menjualnya yang paling terakhir dari tren ini ada satu orang aku temennya di London tadi sangat intu dengan kontempori apa yang pameran maksudnya tidak tahu bagaimana spend waktumu untuk menonton diajai salah satu offer yang waktu itu namanya moniker yang project tidak pamerkan dari Filipina final-on-final pasangan saya saya seperti oh satu itu saya beli beli satu lot jadi saya merasa saya merasa oh ada hal itu ya mungkin apa ya ketika saya tidak kamu bukan di lingkaran seni rupa kan saya tetap eksklusif seni rupa ya eksklusif apa yang saya eksklusif ada hal yang membatas untuk melangkah ke sana pengetahuan apa yang saya cukup penting ini jenis apa yang saya misifikasi 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 dibentuk ketika saya oh aku tidak bisa mengkoleksi karya aku tidak bisa membeli karya seni aku kan remuk itu misifikasi saya tidak di rakan saya salah satu caranya proyek saya adalah untuk menunjukkan cara-cara saya jadi itu oke mas yang over-distributed itu sebenarnya yang over-distributed itu itu nah terus mereka menyimpan itu jadi satu hal momen tertentu mereka jadi merasa penting untuk disimpan over-distributed itu selalu berhlasi terhadap hal-hal yang market yang berhubungan dengan transaksi jual beli berikutnya itu yang secondary market tapi karya memetuk di koleksi uang-uang mungkin mempunyai kemampuan untuk memasukkan ke auction house otomatis auction house ada kriteria tertentu ukuran harga minimal kan ngonong-ngonong tapi kan orang yang ngono sebenarnya orang kalian akan terserah 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 untuk terserah terserah yang terserah 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 Terima kasih.